Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube saya teman-teman di video kali ini kita selesai merawat si mayor nah kita mau bikin video merawat kuda baru lagi kemarin kan ada juga kuda baru yang masuk yaitu si jantan albino videonya ada di kanan pecah atas itu disana juga ada putih mulus yang kemarin kita juga sudah review video-video lama ini yang putih lama teman-teman putih kecil kita sudah tes tunggang kita tes tarik pokoknya kalian sudah tahu lebih jelas kan kuda ini dan disini mayor sekarang kita waktunya review si pendatang baru jantan pokoknya kalian simak terus saja videonya sampai akhir sekarang kita ambil kudanya kita rawat oke nah ini dia teman-teman kudanya sekarang kita taruh pentengan dulu ya mau atau enggak maju dikit pelan ini bareng si mayor juga aduh gak mau pelan-pelan diundurkan aja ini badannya kotor teman-teman soalnya saya taruh di pedok gak masuk kandang ya dia jadi hidup di luar kandang udah sudah berada di pentengan teman-teman sekarang langkah pertama kita bersihkan badannya dulu kita harus kam terus nanti lanjut kita review biar teman-teman tahu selamat menikmati 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 badan sudah mengkilap lagi bosku ini sudah enak lagi dipandang ya bulu-bulu sudah kilap mengkilap ya sekarang kini waktunya kita kompres bagian kaki dan kepalanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah bersih semua kepala kaki kaki semua badannya sudah bersih dan sekarang kita mulai review seperti biasa ya teman-teman biar kalian tahu barangkali juga minat ini kita mulai seperti biasa juga mulai dari kita lihat kupingnya ini mulai dari atas ya kuping disini semua kiri kanan normal dan tidak ada potongan utuh ya bosku bagus kupingnya dan di bawah kuping disini ada usheran usheran disini posisi juga di atas mata tidak di bawah mata alias klorot turun lagi kita lihat mata semua kiri kanan normal bisa melihat ini mata tidak putih bagus matanya teman-teman nih ya bisa melihat ya tuh terus ke bawah ini disini ada bekas luka brongsong teman-teman tapi sekarang sudah kering dan tumbuh bulu lagi nih ini bekas luka brongsong sekarang dah kering dah tumbuh lagi ya bisa kalian lihat sendiri juga terus disini kita lihat giginya pelan-pelan soalnya kuda ini agak keras teman-teman enggak mau disentuh-sentuh gitu tuh lihat ngos-ngos-ngos gitu pelan-pelan ini enggak bisa dikasarin teman-teman kudanya ini nah tuh tuh giginya udah ini aja pelan pelan kalau dilihat giginya mundur tuh taring masih segitu teman-teman kuda belum terlalu tua juga ya taring masih kecil satu jagung ya teng lagi terus di samping bagian sini tarik dulu jangan kenceng-kenceng nah di bagian sini teman-teman ini saya bagian kanan di bagian pipi kanan itu ada stempel 4R3 ini kuda dari sumba juga jadi wajar di bagian tubuh ada stempelnya jadi sandel sumba ya ini ya 4R dan disini 3 terus leher 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 disini juga sangat tebal ini kalian tahu sendiri terus disini ada usaran teman-teman di bagian sini ini ada usaran bawahnya ini mau jadi rojowono tapi enggak jadi tapi enggak kayak garis doang setengah entah jadi atau enggak ya kayak gini ya nah jadi kayak ada sedikit apa itu pusaran tapi enggak jadi kelihatannya cuma bulunya saja yang apa itu rubah posisi tapi digiringin enggak bisa hilang teman-teman kayak rojowono tapi enggak jadi terus di bagian sini ada stempel 6 di bagian sini kosong biasanya kalau sumba sumba kan ada stempelnya bagian sini tapi ini kosong ya teman-teman terus kaki depan ini leher bau depan kaki depan bisa kalian lihat sendiri juga disini sangat tebal bau depannya otot juga sudah mulai tumbuh ini terus disini tidak ada usaran sumpet hati ya jadi sumpet hati itu usaran cuma satu di bagian sini tapi ini aman usaran ada dua tuh bisa kalian lihat ya tuh sama ini dua aman usaran terus kaki-kaki depan disini masih utuh tapi tapi disini kuku belum ada tapelnya teman-teman besok apabila belum laku kudanya mau kita pasang bareng si laras juga soalnya kan si laras disitu juga belum ada tapelnya lepas kemarin ini waktunya ganti yang baru ini tapel kaki empat belum ada semuanya kuku-kuku tapi bagus teman-teman modelnya gak terlalu habis jadi kita cukup merapikan saja nanti kembali normal dan bisa diajak tunggang atau tarik nih bosku ini postur bagian kanan disini terus di belakang sini polos teman-teman tidak ada stempel apapun aman kaki belakang juga utuh tidak ada keluhan tidak ada benjolan sedikitpun ini posturnya bokongnya kalau masalah ekor ini panjang sampai nyentuh tanah teman-teman nih ini agak dari kejauhan bagian kanan disini kuda juga lumayan cukup panjang cuma gak kelihatan panjang itu bagian perutnya kegedean jadi udah kelihatan pendek kalau seandainya apa itu perutnya kecil kayak silaras pasti kelihatan panjang teman-teman ini silaras saja sama ini panjangnya badan kalah panjang yang ini ini gak ada stempel ya ini biasanya kan diatas itu ada stempel dibawah sini ada stempel tapi ini polos ekor panjang sekarang bagian kiri bagian kanan kalian sudah mengetahui bagian kiri kan belum nih bagian kiri rambut juga sudah panjang leher utuh mata semua normal juga nih bagian sini juga tidak ada stempel biasanya kan ada stempel kalau sumbawa bagian bawah depan antara kiri dan kanan itu dan di belakang sini ada bekas luka tapi kelihatannya bukan stempel ya tuh sudah kering normal seperti kudua biasa tapi sayang tidak tumbuh bulu lagi jadi kelihatan bekas lukanya teman-teman nih rambut sudah panjang ini masih kotor belum kita sampo belum belum kita mandikan soalnya kan tadi kita ambil di kandang juga kotor kondisinya sekarang juga sudah cukup lumayan bersih sampai sini kan kalian sudah tahu posturanya panjangnya kuda antara kiri dan kanan ekor kaki-kaki teman-teman oh iya teman-teman ini satu minusnya kuda ini saya buka apa adanya jadi ada kurang lebihnya saya juga omong jujur berusaha jujur disini sebagai pedagang lewat sosial media ya jadi saya juga malu nanti apabila ada salahnya di pembeli ada kelirunya kan enggak enak teman-teman lebih baik kita buka-bukaan saja biar teman-teman juga tahu nih jadi kuda itu kuda ini sangklir teman-teman sangklir telur kelaminya itu cuma satu enggak seperti kuda-kuda biasa minus katanya kalau kuda sangklir itu jinak katanya loh ya kata-kata orang lama di dunia perkudaan nenek moyang dulu katanya begitu kudanya jinak tapi ini kuda masih agak kasar ya bukan berarti nakal gigit nendang gitu enggak tapi cuma kak bawaan karakter mungkin kurang sentuhan ini dulu kan kuda juga dari sini kuda dari sini terus laku di kampung sebelah nah sekarang saya ambil lagi karena pemiliknya butuh duit ya terpaksa saya jual berusaha jual lagi kemarin sudah dibayar ini sudah masuk kandang sini lagi dulu pernah di kandang sini teman-teman juga saya pernah buat pacuan waktu itu 2019 mungkin 2019 pacuan kuda di wonorjo wates ke diri lari di wonorjo wates dulu pernah nomor 2 nah nanti apabila ada videonya saya kasih videonya di akhir video ya teman-teman pokoknya kalian simak terus videonya sampai akhir jangan lupa di subscribe sekarang kalian sudah tahu penuh ya teman-teman tinggal sekarang kita bawa jalan-jalan biar teman-teman juga tahu lebih jelasnya bincang atau tidak kuda ini pokoknya saksikan videonya sampai akhir kondisi silaras ayu masuk kandang si jantan tetap tenang kagetan ya kan masuk kandang dok ayu makan sore waktunya jalan-jalan bersama si jantan pendatang baru teman-teman tuh lihat nanti kejauhan gantengnya minta ampun kupingnya mukanya sekarang kita ajak jalan-jalan dulu bareng groom dari jawa barat ini katanya ingin jadi joki nasional jalan-jalan dulu perutnya sangat besar teman-teman tuh jadi warnanya itu mait ya nggak hitam pekat juga nggak terlalu pudar hitamnya kaki utuh tidak bincang bisa kalian lihat sendiri juga udah baliki coba jalan dekat-dekatan sini saja tuh udah tidak bincang bodi full bosku ini kondisi kaki juga sudah mulai kering besok tinggal pasang tapel terus kita buat tunggang atau buat tarik lagi ini oh iya teman-teman kuda ini sangat jinak dibuat tarik jadi pernah pacuan juga pernah dibuat tarik serba bisa pacuan bisa tarik bisa nih bodi udah sudah halus panjangnya oke tinggal gemuknya ini atur atur apa itu perutnya biar kecil kita latihan rutin sudah habis nanti gampang soal itu yang penting kudanya sehat dulu utuh oke masuk di kandang ini nanti kita coba latihan dulu atau laku ke jalur tarik atau pacu nanti nih stop jalannya normal ya teman-teman kakinya juga utuh sekarang biar diajak jalan-jalan ini jauh nanti kita tunggu di kandang saja oke datang lagi bosku nah badan sudah kering sehabis di stop sekarang langsung masuk kandang waktunya makan sore masuk kandang sampai sini kalian sudah tahu teman-teman ini jantan tinggi 137 umur kuda masih 3 tahun setengah kuda masih muda ya nih barangkali ada yang minat bisa langsung tanya-tanya melalui WA saya di nomor 081 555 782820 jangan lupa teman-teman follow juga instagram baru saya emah utp dan sidomeo stable ya nanti saya kasih tahu fotonya ya nah jangan lupa di follow juga soalnya kan yang lama instagram saya yang lama itu tidak bisa dibuka lagi nggak apa itu nggak bisa upload video nggak bisa upload foto seperti biasa makanya saya buat IG baru oke teman-teman sampai sini bagi yang penasaran harga tanya-tanya melalui WA saja ada kurang lebihnya saya mohon maaf wabillai taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika pukul teman-tanya tuku sejak tepulah Terima kasih.